Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Ramang Sari, selaku perwakilan dari STKI BPGD Jombang. Mengenai mosi yang telah diberikan kali ini, kami sangat bangga di sini akan mendukung dari proposal yang telah diberikan oleh tim posisi dari pemerintah. Oke, yang pertama adalah bagaimana mosi itu sendiri? Dewan ini akan bersubsidi secara proposional mengenai program studi di Universitas Negeri berdasarkan tingkas ke terserapan tulusan di dunia kerja. Oke, mengenai hal ini sudah ditegaskan dari awal yaitu dengan adanya kata proposional. Di sini bagaimana tim pemerintah posisi mengembangkan bahwa proposional di sini adalah bagaimana cara mengembangkan dana tersebut agar setara agar bisa digunakan dengan baik. Nah, di sini tentunya kita bisa menegaskan bahwa dengan adanya proposional ini seorang di negara tersebut atau negara tersebut pasti memiliki dana yang terbatas. Dana yang dimiliki itu tidak bisa digunakan seluas mungkin, sebanyak mungkin. Pasti adanya dana yang terbatas. Di sini telah ditegaskan oleh tim posisi pemerintah. Oke, mengenai hal yang telah dikemukakan oleh tim oposisi. Kami akan meninggalkan yang pertama adanya poin. Yang pertama, bagaimana itu tidak menjadikan sebuah kestaraan mengenai jumlah penduduk yang tinggi dan adanya ketersediaan lapangan kerja yang rendah. Oke, perlu kita ketahui bahwasannya jumlah lapangan pekerja yang rendah atau jumlah lapangan kerja yang kurang itu bukan hanya dibebankan kepada pemerintah dan juga berkurang tinggi saja. Tetapi di sini, dengan adanya subsidi yang dikembangkan secara lebih baik, subsidi yang digunakan secara proposional, itu akan membuat universitas-universitas dalam progi tersebut itu berkembang lebih baik. Dengan adanya perkembangan lebih baik ini, akan membuat menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang tidak memiliki lapangan pekerjaan sebelumnya. Jadi, dengan adanya dana atau subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada prodi-prodi tertentu, prodi-prodi pilihan yang telah ditegaskan oleh tim posisi pemerintah tadi, akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pengembangan prospek pekerjaan di depannya, yaitu akan adanya berbagai macam prospek pekerjaan baru dengan adanya kekreatifan mahasiswa yang dihasilkan. Yang kedua adalah, bahwa seharusnya subsidi itu diberikan kepada mereka yang berkekurangan atau prodi yang kekurangan. Nah, di sini saya akan membantah hal itu. Suatu subsidi itu ada memiliki tiga fungsi yang telah didefinisikan oleh tim posisi pemerintah. Yang pertama adanya fungsi subsidi, yang pertama yaitu non-subsidi, yang kedua adanya apresiatif, dan yang ketiga ada fungsi evaluatif. Nah, di sini perlu kita tegaskan bahwa fungsi subsidi sebenarnya bukan hanya untuk mereka yang kekurangan, tetapi fungsi subsidi di sini juga bisa digunakan untuk mereka yang mengembangkan. Mereka yang akan memiliki prospek yang jauh lebih baik. Jadi, prodi-prodi yang memiliki minat, prodi-prodi yang memiliki mahasiswa, yang dengan minat yang tinggi, itu akan membuat prodi itu menjadi lebih baik, dan mereka akan mendapatkan biaya ini untuk apresiatif mereka, untuk mengembangkan dari lulusan mereka ke depannya. Untuk mengatasi, ya itu tadi program-program kerja yang belum tentu ada, program-program kerja yang belum tentu terbentuk saat ini. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, bahwa menekankan bahwa kepada seluruh prodi, bahwa prodi yang tidak mendapatkan subsidi itu akan tidak bisa berkembang. Oke, di sini kami akan membantah hal itu dikarenakan. Yang pertama, mengapa bisa dikatakan sebuah prodi itu tidak bisa berkembang? Karena tidak mendapat insentif bantuan atau subsidi dari pemerintah. Prodi-prodi ini masih bisa untuk berkembang. Prodi-prodi ini masih bisa untuk dijalankan. Karena mengapa? Yang pertama, sebuah kampus atau universitas itu pasti memiliki dana tersendiri, pasti memiliki evaluasi tersendiri untuk pengembangan kampusnya secara pribadi. Tidak hanya tergantung kepada milik pemerintah saja. Tidak hanya tergantung dari dana yang diberikan oleh pemerintah saja. Begitu diwan juri yang terhormat. Jadi, saya dengan bangga membantah ini, yang selanjutnya menanggapi untuk dari oposisi penyamai kedua. Yang pertama, dia membandingkan antara proposal pihak dari posisi dengan proposal pihak dari oposisi. Bagaimana dia mengatakan bahwasannya, proposal dari pihak posisi itu memang baik, tetapi tidak memiliki prospek jangka panjang yang baik di sini. Oke, di sini saya akan mengatakan, mengapa tim pemerintah oposisi mengatakan bahwa keuntungan tidak berdampak secara panjang jika hal itu dilakukan. Oke, yang pertama begini, apabila hal itu salah, apabila suatu dana itu digunakan dengan baik, apabila suatu dana dari subsidi itu digunakan dengan baik untuk pengembangan-pengembangan prodi yang lain. Nah, subsidi itu nanti akan membuat prodi-prodi itu bergembang secara lebih baik. Dan apabila ini tidak berdampak secara panjang, kita perlu ketahui bagaimana di dalam sistem pendidikan kita, bagaimana di dalam sistem pemerintahan kita dalam pendidikan, itu adanya laporan yang secara rutin, adanya pengembangan kurikulum, adanya evaluasi yang diberikan, itu akan memberikan mereka berdampak secara panjang. Kenapa evaluasi bisa memberikan dampak secara panjang dari subsidi ini? Karena perlu kita ketahui, dalam evaluasi, dalam penyusunan kurikulum, itu didekaskan kembali bahwa adanya analisis masyarakat, kebutuhan pasar, itu dan pengembangan-pengembangan lain yang akan membuat dana tersebut bisa dilakukan secara maksimal dan berdampak kepanjangan waktu secara visioner. Kita akan melihat kedepannya, bagaimana pengembangan pendidikan ini akan lebih baik dengan adanya evaluasi tersebut. Yang selanjutnya, pemerintah oposisi menegaskan bahwasannya, mahasiswa akan memilih prodi-prodi yang memiliki dana rendah atau prodi-prodi yang akan memberikan dirinya seorang mahasiswa itu akan bersekolah di situ, akan menunggu pendidikan di situ dengan adanya alasan jika mereka berguliah di universitas tersebut, di dalam prodi tersebut, itu memiliki biaya yang rendah dibandingkan mereka harus memilih berada di prodi yang memiliki prospek kerja yang tinggi atau diminati banyak orang namun biayanya lebih mahal daripada prodi-prodi yang rendah ini. Oke, untuk hal itu kita perlu membantah seorang mahasiswa itu akan memilih prodi-prodi itu tidak hanya berdasarkan biaya saja mereka akan mereka akan memilih dirinya memilih menempatkan dirinya di prodi apa itu berdasarkan minat berdasarkan bakat mereka berdasarkan prospek kerja mereka ke depannya mereka tidak selalu tahu apakah jika mereka berada di posisi prodi tersebut mereka masuk ke dalam prodi tersebut mereka itu akan mendapatkan biaya yang cukup rendah oke, sekian dari saya jadi dengan kata kali ini saya sangat mendukung argumen dari pihak tim posisi pemerintah pertama dengan sangat bangga saya membantah atas adanya protosal dari pihak oposisi pemerintah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yenja Henisi dari STKIPPG Jombang saya di sini sebagai tim pemerintah penutup saya sangat setuju dengan mosi kali ini yakni Dewan ini akan subsidi secara profesional program studi di Universitas Negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan pelulusan mereka di dunia kerja yang pertama angka penangguran yang tinggi bukan karena kurangannya lapangan pekerjaan namun karena kualitas SDM yang kurang memadai selanjutnya adalah fungsi subsidi fungsi subsidi sendiri adalah yang pertama subsidi bagaimana bisa kita lihat apresiatif maupun evaluatif apresiatif kita bisa menggunakan subsidi untuk bantuan untuk hadiah bagi mereka atau mahasiswa yang berprestasi atau memiliki prestasi yang selanjutnya adalah evaluatif bertujuan untuk bagaimana kita mengetahui apakah tujuan pendidikan tersebut apakah sudah berhasil apakah tujuan pendidikan tersebut belum berhasil selanjutnya jurusan-jurusan yang populer memang biasanya membutuhkan dana yang besar seperti teknik karena digunakannya karena digunakannya dana tersebut dengan bahan benar dan juga terarah biasanya digunakan untuk live, praktek, alat kita tidak hanya menggunakan contoh program studi teknik kita bisa menggunakan program studi kedokteran program studi kedokteran yang alatnya memang tidak bisa digunakan berkali-kali biasanya program studi kedokteran juga menggunakan live praktek dan alat yang hanya bisa digunakan satu kali saja selanjutnya adalah jurusan baru akan berkembang yang tiba-tiba karena ada permintaan dari masyarakat atau lapangan pekerjaan jadi dengan adanya jurusan baru itu memang sebelumnya memang sudah ada permintaan dari masyarakat sendiri atau kebutuhan dari masyarakat itu tersebut sendiri kita tidak bisa memujukkan dengan sendirinya program studi tersebut apabila program studi tersebut tidak digunakan atau tidak diperlukan dalam masyarakat karena program studi tersebut akan membuang dana-dana yang seharusnya diperlukan yang lebih baik akan terbuang pada program studi yang tidak memiliki permintaan atau tidak digunakan pada lapangan di dunia nyata selanjutnya penanggapan dari perkembangan prodi baru ada COVID-19 kita sudah tahu bahwa semua negara itu tidak siap untuk adanya COVID-19 COVID-19 hadir secara tiba-tiba dan tidak terencana selanjutnya saya semua fokus pada status quo dan hal-hal lain seperti penggap pembangunan maupun akreditasi selanjutnya subsidi-subsidi akan membangun jurusan banyak subsidi masyarakat dengan banyaknya subsidi yang didapat pada program studi tersebut akan menurunkan jumlah UKT mahasiswa dengan begitu dengan turunnya jumlah UKT mahasiswa akan membuat peminat peminatnya naik dan mengapa lapangan pekerjaan bernilai rendah karena kualitas keterserapan mahasiswa juga rendah karena kemampuan atau skill mahasiswa tersebut tidak memadai dan kurang terserap sehingga tenaga pekerjaan kurang bisa diambil dari super daya manusia tersebut selanjutnya jumlah lapangan pekerjaan bukan ditetapkan pada pemerintah nah solusi dari kami subsidi diberikan kepada prodi atau pilihan populer akan memberikan prospek kerja yang lebih bagus fungsi subsidi sendiri bisa digunakan untuk prodi dengan pilihan yang tinggi prodi yang populer bisa menjadi solusi untuk mengembangkan prodi-prodi yang membawa nilai di dunia pendidikan serta bersaing dengan negara-negara lain dan dana subsidi bisa menjadi solusi untuk prodi yang populer dengan bersaing negara lain bagaimana dengan mengajukan kualitas prodi membuat produk-produk atau pengeluaran dari universitas tersebut berkualitas dan bisa bersaing dengan negara-negara lain dari masyarakat yang penilai pendidikan dengan biaya rendah dan subsidi fasilitas dan baik kami menyatakan yang setuju dengan hal itu selanjutnya saya sangat setuju dengan mosi dan juga saya sangat setuju tingginya angka pengangguran bukan karena kurangnya lapangan pekerjaan tetapi rendahnya sumber daya manusia jurusan atau prodi yang populer sangat dan perlu diberikan subsidi yang cukup bahkan untuk menunjang fasilitas dan pengembangan sumber daya manusia dan kami meyakini prodi-prodi yang kurang diminati prodi-prodi yang kurang populer mampu berdiri sendiri dan bertahan dan tidak membutuhkan infrastruktur yang banyak sebanyak prodi-prodi yang populer dana-dana pemerintah yang terbatas sebaiknya alatah baiknya dan perlu sangat perlu untuk digunakan sebaik mungkin digunakan sepaksimal mungkin tidak hanya untuk disamaratakan namun perlunya adalah prioritas dari penggunaan dana tersebut jadi penggunaan dana tersebut tidak perlu digunakan secara merata tapi harus digunakan secara adil bagaimana sesuatu yang memerlukan dana lebih banyak perlu diberikan dana yang sesuai tidak kita tidak perlu menggunakan atau memberikan kepada prodi-prodi yang kurang dana kurangnya dana kita tidak perlu memberikan hal tersebut agar tidak menjadi sesuatu hal yang sia-sia sekian yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh